Sekarang ini banyak pengangguran-pengangguran pemula yang di saat merawat pohon anggur impor itu dengan cara-cara yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam petani miliader berjumpa kembali dengan JR Garden dengan tema yang sama yaitu budidaya pohon anggur impor Pada kesempatan hari ini kita akan sedikit berbagi ataupun sharing mengenai pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan sebelumnya Jadi tema hari ini adalah bagaimana cara membesarkan pohon anggur impor secara maksimal Jadi mari kita ikuti bersama salam petani miliader Ini sahabat JR pohon anggur impor jenis helwen Yang kita tanam lebih kurang 2,5 bulan yang lalu Dan pertumbuhannya lumayan signifikan Bisa kita lihat bersama Ini pohon dasarnya Ini pohon yang di bawah para-para Jadi sebelum sampai ke para-para Jadi kita menanamnya ini sistem para-para Nah ini sahabat JR Jadi pohonnya sama besar Ataupun seimbang Jadi pohon yang di para-para Dengan pohon yang di bawah Itu pertumbuhannya seimbang Karena pengalaman kami sebelumnya Pernah kami lakukan hal-hal yang belum tepat Sehingga pertumbuhan pohon anggur yang kami tanam Itu juga kurang tepat Jadi terjadi pengecilan Ataupun pertumbuhannya tidak seimbang Jadi pohon yang di bawah para-para Ataupun pohon dasarnya Ini mengecil Sementara pohon yang di atas Itu membesar Ataupun ada perbedaan Bahkan perbedaannya sangat jauh Yang di atas ini Itu sangat besar Sementara yang di bawah Itu sangat kecil Nah jadi Kami sebenarnya banyak-banyak sekali Belajar dari senior-senior sebelumnya Sehingga kami ambil ilmu yang Diterapkan oleh senior-senior kami Ataupun senior-senior yang ada di Youtube Jadi kami terapkan juga Sehingga hasilnya seperti ini Sahabat Jair Jadi hari ini kami juga ingin berbagi dengan Anda Bagi pemula Jadi caranya bagaimana Ini ada yang namanya tunas air Sahabat Jair Jadi tunas air ini Jangan langsung kita potong di sini Ataupun jangan langsung kita buang Akan tetapi Tunas air ini Sebaiknya Kita pelihara Sahabat Jair Supaya Pertumbuhannya Seimbang Nah Jadi Ada pertanyaan Kadang-kadang dari sahabat kami Kalau ini kita pelihara Jadi seiring pertumbuhan Pohon anggur Ini juga akan memanjang Akan juga ikut tumbuh memanjang Jadi bagaimana caranya Supaya Tunas air ini tidak Ikut memanjang Sahabat Jair Jadi cukup Kita hentikan saja Pada Ujung tunas air Jadi cara kita hentikan Seperti ini Sahabat Jair Ini kita potong Nah Jadi pucuknya kita buang Nah disini Sahabat Jair Pucuk yang tumbuh di tunas air Nah seperti ini Ini kita buang Sahabat Jair Sehingga pertumbuhannya Sudah terhenti Nah Jadi pertumbuhan Tunas air Sudah Terhentikan Sehingga Nutrisi yang diserap Dari dalam Tanah Ataupun nutrisi yang kita berikan Ke pohon anggur Jadi disini juga Termanfaatkan Karena disini ada Yang masih Bekerja Jadi masih tersisa Beberapa daun Di tunas air Seperti ini Nah Jadi masih ada Disini masih ada yang namanya Fotosintetis Ataupun Yang menyerap nutrisi Nah Jadi Sehingga Nutrisi yang Yang terserap Dari Hasil yang kita Hasil yang kita Kasih Yang kita pupuk Jadi Termanfaatkan juga oleh Pohon dasar ini Sehingga Pohonnya juga ikut Membesar Karena Disini ada Masih ada daun Yang tersisa Jadi disaat Kita melakukan Penghentian Disaat kita lakukan Menghentikan Tulas air Supaya tidak Tumbuh Memanjang Jadi cukup Kita potong Di ujung Nah Seperti ini Sahabat air Jadi jangan langsung Kita potong semua Nah Kalau langsung Kita potong semua Disini Nah Ini kemungkinan Ini kita buang Misalkan ini kita buang Semua Kita buang Nah Jadi kemungkinan Itu Sebagai contoh Pengalaman kami Itu pohon yang di bawah Itu mengecil Nah Jadi Pohon yang di bawah Mengecil Sehingga Pohon yang di atas itu Nampak lebih besar Bahkan Perbedaannya pun juga Sangat jauh Nah Ini ada satu pohon Yang disebelahnya Sahabat air Jadi ini sudah Kami buang semua Tunas air yang ada Di pohon dasar Sehingga pohonnya Sangat kecil Jadi Yang di atas Itu sangat Besar Nah Jadi besar sekali Sahabat J.R Perbedaannya Sangat Sangat jauh Ya Bisa kita lihat bersama Nah Ini sahabat J.R Perbedaan Pohonnya Sangat Sangat jauh Karena Di awal-awal Semua yang ada Tunas air disini Kami buang Nah Jadi Untuk Anda Para Pengangguran Pemula Ya Ini bisa Anda Terapkan Supaya nanti Pohon anggur Yang Anda tanam Tidak terjadi Pengecilan Di Batang dasar Nah Jadi Lebih kurangnya Seperti ini Sahabat J.R Ini Anda sisakan Beberapa mata tunas Di tunas air Yang kita pelihara Pada Pohon dasar Nah Jadi inilah Yang dapat kami berbagi Untuk hari ini Dan ini sebagai pengalaman Yang pernah Kami lakukan Sebelumnya Jadi Mari Sahabat J.R Sama-sama Kita berdaya Pohon anggur Di saat Orang-orang Yang kita cintai Mau Mengkonsumsi Buah anggur Jadi Anda tinggal Memetik sendiri Di kebun Anda Ataupun Di depan Rumah Anda sendiri Jadi Salam dari kami Salam Pertani Milader Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati